Dosa yang bertubi-tubi terus kita lakukan, kita sudah menjadi kristen hanya pelakuannya merampok, pelakuannya membunuh, tidak ada pertobatan, ya tetap orang itu tidak selamat. Karena itu dosa, kan ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yaitu dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang bisa diampuni, asal orang tersebut mau bertobat. Nah, makanya kita baca coba 1 Korintus 6 ayat 9-10 coba. 1 Korintus 6 ayat 9-10 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Oh ya, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil saja tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau ini konteknya kita harus memahami, konteknya kalau orang itu tidak mau bertobat. Kalau orang itu bertobat, diampuni, ya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah gitu loh, maksudnya itulah pengampunan itu perlu kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Karena tiap hari sadar-tidak sadar kita melakukan dosa. Makanya Tuhan mengajarkan doa Bapak kami itu sangat dasyat. Ada kalimat di situ, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi jangan menganggap kita memahami firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus kita di atas kayu saleh, mudah kita selamat walaupun kita masih melakukan dosa. Nah, kita melakukan dosa kalau tidak bertobat, ya tidak akan masuk kerajaan syurga. Perlunya pengampunan tiap hari. Begitu, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!